Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Oria Syono kali ini aku akan membagikan pengalaman lama aku waktu naik kereta api Tegal Bahari saat masih menggunakan gerbong ekonomi eksekutif melalui kereta api peruboh yuk, tonton sampai habis selamat menikmati kota Tegal, jadi ini tahun 2023 waktu itu aku sedang main ke Tegal dan sekarang aku mau balik ke Jakarta menggunakan kereta api Tegal Bahari pada waktu itu kereta bahari menggunakan rangkaian kelas eksekutif dan rangkaian kelas ekonomi dan ini kereta api Tegal Bahari nya baru masuk di jalur 3 jadi kereta api Tegal Bahari ini membawa satu rangkaian kerbong eksekutif dan sisanya menggunakan kereta api ekonomi yang tegak lurus yang formasinya 23 serta peruboh daya 2 selamat menikmati dan di jalur satu ini masuk kereta api mata remaja tujuan akhir malang dari jakarta yang juga sedang berhenti di stasiun tegal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan setelah kereta api mata remaja yang ingin diperangkatkan barulah kita penumpang kereta api tegal bahari baru boleh masuk ke dalam rangkaian keretanya selamat menikmati dan sekarang saatnya aku untuk boarding ke dalam kereta aku akan duduk di gerbong 7 nomor 20 aku pikir aku bakal berada di gerbong paling depan ternyata malah di paling belakang yaitu di belakang ekonomi penyelenggara ekonomi 1 ekonomi 2 ekonomi 3 ekonomi 4 ekonomi 5 ekonomi 6 ekonomi 7 di belakang ekonomi 7 adalah kereta api mata atau restorasi di belakang kereta api mata atau restorasi adalah kata selamat menikmati yang diberikan yang diberikan yang diberikan Allah untuk beri yang diberikan yang diberikan aku udah masuk ke dalam kereta dan beginilah interior di dalam kereta api Tegalbari tahun 2023 jadi masih menggunakan gerbong kereta api ekonomi yang subsidi dengan formasi 23 tepat pukul 1540 kereta Tegalbari ini diberangkatkan menuju ke stasiun Pasar Senet dan kebetulan aku dapet tempat duduk yang berjalan mundur selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih untuk terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 bidang Jalbari sedang persiapan untuk memasuki stasiun Cirebon Perujakan yang ada di kota Cirebon oh iya di kota Cirebon itu terdapat dua stasiun ada stasiun Perujakan dan stasiun Cirebon jadi pastiin kalau kalian mau naik kereta kalian cek dulu kalian tuh di stasiun Perujakan atau stasiun Cirebon supaya gak ketuker Jalbari sedang setelah berhenti cukup lama untuk menaikkan penumpang kita berangkat lagi menuju ke stasiun Pasar Senen nah apa sih bedanya stasiun Perujakan sama stasiun Cirebon mungkin sama seperti stasiun Gambir dan stasiun Senen di Jakarta jadi kalau stasiun Perujakan itu khusus melayani kereta api kelas ekonomi dan campuran sedangkan kalau stasiun Cirebon itu melayani kereta api kelas eksekutif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini sekarang kereta api Tegal Bahari sedang melintas langsung di stasiun Cirebon selamat menikmati 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 Dan sekarang aku mau cerita dulu nih tentang kereta api Tegal Bahari Jadi ini aku naik kereta api Tegal Bahari itu pada bulan April 2023 Dan kereta api Tegal Bahari ini masih menggunakan rangkaian kereta api Progo Jadi masih membawa gerbong ekonomi yang formasi 32 dan ditambah satu gerbong eksekutif Kemudian di bulan Juni tahun 2023 kereta api Tegal Bahari ini berubah rangkaian menggunakan kereta api Gumarang Dengan membawa kereta api kelas bisnis dan kelas eksekutif Perubahan itu terjadi karena ada perubahan KPK di tahun 2023 Terima kasih Dan ini aku udah sampai di stasiun Bekasi Aku akan turun disini aja karena memang lebih deket dari rumah Nantinya kereta api Tegal Bahari ini setelah dari stasiun Bekasi akan berhenti juga di stasiun Jati Negara Dan selanjutnya akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen Jadi segitu dulu perjalanan aku menggunakan kereta api Tegal Bahari dengan rangkaian ekonomi di tahun 2023 Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya Sub indo by broth3rmax